Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MCSA mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus, analisa teknikal, signal trading, portfolio review, konsultasi portfolio, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah dijadikan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya setiakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk diberikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk GSK, hari ini masih bisa closing di atas harga support. Ini sempat reject juga di support 6929 untuk GSK reject di sini. Dan memang hari ini ISK di closing netral. Dan juga area resistennya tetap di 6996. Dan untuk area supportnya di 6929. Kemungkinan ini hanya korektif dan masih bulis perjalanan ISK. Kita lanjut. Di sini ada beberapa emittance. Yang pertama ada emittance ASA. Untuk ASA, hari ini ditutup di harga 2520 dengan persentase plus 10,5%. Hari ini ASA naik cukup kencang. Hari ini ditutup 10%. Dia sempat juga reject di area support yang sudah sempat kita buat. Di 1980 hingga 2090 ini juga sempat reject di area sanaan. Dan dia memang hari ini naik. Sempat juga ada retest pada tanggal 16 Maret. Untuk ASA sebenarnya masih downtrend. Kalau teman-teman beli, ini hanya melawan arah trend saja. Sebenarnya target take profitnya bisa di 2550. Kalau memang ASA masih bisa bertahan di atas 2.500, boleh di hold saja, tidak ada masalah. Karena 2.500 juga menjadi area support dari ASA. Karena kan juga ini closingnya tepat di atas 2.500. Jadi diperhatikan saja untuk ASA, selama masih bisa bertahan di atas 2.500, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harga. Targetnya di 2780. Kita lanjut. Di sini ada salam Sochi. Untuk Sochi, sementara masih sideways dulu. Juga sempat turun. Pada tanggal 15 Maret. Ini diskon di 192. Dan dikasih kena hariannya naik, naik, naik. Untuk Sochi, masih membuat higher low. Dan menurut saya ini masih oke. Kalau teman-teman yang masih punya, boleh di hold saja, tidak ada masalah. Masih rutin untuk membuat higher low. Dan Sochi, kalau saya lihat, masih bisa bertahan di atas 2.200. Ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Targetnya di 216. Jadi untuk Sochi, tidak apa-apa di hold saja. Tidak ada masalah. Sementara memang masih sideways untuk Sochi. Kita lanjut. Di sini ada saham MEDC. Untuk MEDC, harini closing di 605, dengan persentase plus 0,83%. Secara gambaran besar, kalau bagian teman-teman mau beli, ini secara gambaran besar. Nanti bisa tunggu saja ketika dia menyentuh area 500, itu baru bisa dibeli. Baru bisa dibeli. Karena itu juga menyentuh trend channel-nya, support trend-nya. Kurang lebih di area sana. Dan memang 550 ini juga merupakan area support. Ada area rejection juga. Targetnya di 6.20 sudah terkena. Kemungkinan ini ada potensi turun. Tapi kalau memang MEDC masih bisa bertahan di atas 590, tidak apa-apa di hold saja. Tidak ada masalah. Targetnya masih bisa di 660. Kita lanjut. Di sini ada saham CAKK. CAKK hari ini closing price 91, persentase min 2,15%. Hari ini terkoreksi. Setelah kemarin, tanggal 17 Maret ini ada volume cukup besar. Tapi kesokan harinya ditutup dengan posisi auto-reject bawah. Hari ini koreksi lagi minus 2%. Dan memang secara stok asik indicator, ini menunjukkan bahwa akan adanya peleman harga. Karena sudah mulai dead crossing seperti itu. Sebentar. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Di sini ada saham tadi CAKK. Ini broker summary-nya kalau kita lihat secara net ada YP, Algi dan ZP. Yang paling banyak ada YP, rata-ratanya 91 yang akum. Distribusnya ada beberapa di sini. Perhatikan di sini dengan harga rata-ratanya. Untuk cek sudah jelas, kita move. Di sini ada saham WINS. Untuk WINS, hari ini menguat 1.75 dengan persentase 6%. Sempat juga re-check di area support yang sudah kita buat. Di 1.45 hingga 1.53 ini re-check. Re-check. Lalu target dari WINS sebenarnya di kotak ungu. Area supply-nya di 180 hingga 187. Mungkin kalau teman-teman yang masih punya, bisa di-hold saja tidak ada masalah. Selama WINS masih bisa bertahan di atas 170. Ini masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ke harga 180 hingga 187. Jadi bisa take profit di area kotak ungu ini untuk WINS. Bisa manfaatkan peluangnya. Kita move lagi di sini ada saham BGTG. BGTG ini closing price 200, persentase min 2.45%. Kalau saya lihat BGTG ini ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga. Karena kalau kita lihat sendiri secara stokastik, ini adanya peleman harga. Kalau memang nanti BGTG turun, ini targetnya di 188. Targetnya di 188. Tapi kalau memang BGTG masih bisa bertahan di atas 188, tidak ada masalah sih. Di hold saja tidak ada masalah. Tapi kalau memang sudah di break, teman-teman bisa stop loss dulu. Karena kalau memang di break, ada potensi untuk lanjut turun lagi ke next supportnya di 160 hingga 164. Mungkin begitu-begitu sekian. Kita lanjut di sini ada saham bike. Untuk bike, karena baru IPO, kita belum bisa cek dari segi teknikal. Kita coba cek dulu dari Bandar Mologi. Di sini yang akum ada MG, PCXR, rata-ratanya 225, 227, 224. Lalu yang distribusi ada IN dan SA yang paling banyak. Mungkin untuk bike sekian dahulu, karena juga baru IPO, tidak seberapa lengkap datanya. Kita langsung next. Di sini ada saham LSIB. Untuk LSIB, klausinya koreksi, 1375 dengan persentase minus 1,79%. Kalau saya bilang, kalau saya, mendingan nunggu sekalian di area trend-nya. Kemungkinan akan saya entry di 1265 nanti, masuk di LSIB. Sekalian tunggu di trend lainnya. Begitu untuk LSIB, masih dalam watch list. Bisa wait on C dulu. Seperti itu untuk LSIB. Area support LSIB di 1335. untuk resisinya di 1420. Ini ada rawan untuk lanjut turun lagi. Tapi itu oke, kalau mau di-hold sih, tidak ada masalah. Semua masih di tangan teman-teman masing-masing. Kita next. Di sini ada saham SMA. Untuk SMA naik hari ini 11%. Hari ini cukup kuat dari SMA. Kalau saya lihat, ini adanya satu titik di sini. Mungkin SMA mengejar target-nya ya, kalau saya bilang ya. Di sini ya, teman-teman ya. Bisa diperhatikan. Area supply atau area resisten dari SMA di harga 278 hingga 290 ya. Dan memang hari ini sudah memasuki area sana. Kalau memang besok rejection ini sedikit berbahaya ya. Kalau besok reject di area resisten ini sedikit berbahaya. Karena kenapa? Kalau memang besok reject ada potensi untuk lanjut turun lagi ya di SMA. Targetnya di 264 ya. Untuk SMA. Kalau memang besok reject, targetnya tidak menguat kembali. Target koreksinya di 264. Tapi ya kalau memang bisa naik ya targetnya di 290. Next, setelah 290. Ya, next targetnya di sini. 316 ya. Mungkin untuk SMA demikian. Kita lanjut di sini ada saham MBSS. Oke, untuk MBSS hari ini closing 13.40 dengan persentase plus 16,52%. Ya, sementara waktu untuk MBSS ini kan masih uptrend ya. Sangat strong uptrend sekali. Tapi kalau saya lihat ini sudah itu ya. Apa, all time high ya. Nah, sekarang gimana sih caranya kita nentuin all time high nanti di grup premium yang akan saya adakan itu saya membahas bagaimana sih caranya kita menentukan all time high yang secara akurat resistennya itu di mana dan memang sudah terbukti bahwa seringkali resisten itu tersentuh dan memenuhi target. Untuk MBSS ya area supportnya di 1260, resistennya di 1.400. Oke ya, jelas. Kita next. Di sini ada saham PTRO. Oke. Untuk PTRO, hari ini closing 27.50 dengan persentase 0,0%. Kalau saya lihat ini ada potensi untuk terjadinya cup and handle ya. Seperti itu untuk PTRO. Kalau memang terjadi cup and handle ya targetnya cukup jauh ya. Untuk PTRO. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mau buy on breakout bisa buy on breakout saja sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, targetnya juga cukup oke. Kalau saya bilang ya. Kalau mau buy on breakout tunggu ketika dia break 28.000 atau 2.000, sorry, 2.900. Kalau dia sampai break 2.900 ini baru bisa dibeli. Targetnya kurang lebih sudah 3.500-an ya. Di arah sana ini cukup oke. Untuk PTRO bisa buy on breakout saja ya kalau menurut saya. Kita next. Di sini ada saham BRMS. BRMS closing price 1.94 dengan persentase minima 0,39%. Apakah, ya kalau saya bilang ini sudah terjadinya swing high valid ya. Kalau saya bilang ya. Ini sudah terjadinya swing high valid. Apakah ada potensi untuk melanjutkan peleman harga. Ya secara teknikal next support dari BRMS ya. Kita coba cek dari Fibonacci. Kita coba cek Fibonacci ya. Ini 178 ini area supportnya ya. 178 hingga 186 ini merupakan area support. Dan kalau memang, sebentar, kita coba cek dulu dari broker summary-nya. BRMS yang akum ada LG dan AK ya. Tapi yang distribusi di sini MG sudah keluar cukup besar ya. 15,3M hari ini. Mungkin sekian untuk BRMS. Kita langsung next. Di sini ada SMDR. Nah untuk SMDR ini koreksi. Kalau menurut saya sih wajar saja. Tapi yang teman-teman mungkin masih hold SMDR. Ini enggak ada masalah sih. Mau di hold saja enggak ada masalah. Karena kan masih uptrend. Ini masih strong uptrend. Tapi kalau memang teman-teman mau antisipasi agar profitnya lebih maksimal. Ya bisa dijual. Di sell dulu nanti beli lagi di MA34 atau MA21. Open posisi lagi baru. Atau di MA90 juga bisa ya. Diatur sendiri untuk money management-nya. Tapi kalau saya bilang SMDR ini kalau mau di hold enggak ada masalah ya. So far dengan posisi sekarang enggak ada masalah. Untuk area resisi itu tadi juga sempat reject. Dia di 14.30. Kalau yang mau beli breakout bisa di sini. Yang mau beli di support bisa di 11.60 hingga 12.25. Kita next. Di sini ada sum IPTV. IPTV ini closing 141. Persentase min 0,7%. Area supportnya IPTV di 137. Supportnya IPTV di 137. Resistennya di 162. Kalau memang nanti IPTV berhasil tembus area resis di 162. Ya ada potensi untuk melanjut naik lagi ke 195. Dan kalau IPTV masih bisa bertahan di area support di 137. Ya maka IPTV ada potensi untuk melanjut naik lagi. Menemui resistennya di harga 162. Oke ya. Mungkin untuk IPTV segitu dulu. Kita langsung next. Di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom hari ini masih bisa menguat ya 0,22%. Closingnya di harga Rp 4.550. So far untuk Telkom nggak ada masalah. Kalau mau di hold ya nggak ada masalah karena masih strong uptrend. Ini harganya masih bisa bertahan di atas M34 dan M21 bahkan. Bagaimana cara kita menentukan next resistennya bagaimana kalau sudah all time high. Tapi saya nggak tahu Telkom ini apakah sudah all time high atau belum. Tapi yang jelas bagaimana sih caranya kita menentukan Telkom ini next resistennya di mana kalau sudah all time high. Nanti di grup premium yang akan saya adakan. Akan saya bagikan atau adakan webinar ya. Sharing-sharing bagaimana sih caranya kita menentukan all time high seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau mengikuti grup premium bisa langsung join di grup telegram dulu. Nanti kontak ke admin atau kontak ke saya langsung. Jelas ya. Untuk Telkom area supportnya bisa di M21 dan M34. M21-nya di 469 ya. 4.469 untuk area M21-nya dan untuk M34-nya di 4.411. Dan untuk area resistnya di 4.810. Mungkin untuk Telkom kalau mau di hold sih nggak ada masalah ya. So far saya belum melihat ada gap-gap di bawah. Masih oke untuk Telkom. Next di sini ada Sam Jemas. Jemas hari ini closing di 1.32 dengan persentase min 5,04%. Dan memang Jemas secara teknikal saya nggak seberapa suka ya. Nggak seberapa suka. Ini kurang bagus ya secara chart. Jadi kita coba cek saja mengenai broker summary dari Jemas ya. Untuk perdagangan hari ini. Jemas yang ngakum ada kecil-kecil ya. Ada SQ, BQ, dan YP. Distribusi, NI, XL, dan MO. Bagi saya, bagi teman-teman yang sudah memiliki Jemas. Lebih baik jangan invest di saham yang non-liquid ya. Karena minat pasarnya ini hanya sedikit. Transaksinya ini hanya sedikit. Kalau teman-teman mau keluar dari emiten ini ya juga susah. Jadi mendingan cari saham yang banyak minatnya. Oke, jelas ya. Kita next di sini ada saham TAPG. Oke, untuk TAPG hari ini closing di 7,20 dengan persentase min 2,7%. Ya memang hari ini openingnya cukup mengkagetkan ya. Hari ini openingnya dibawa turun. Dan untuk TAPG ini juga sempat terites di M90-nya di harga 6,95 ya. Di arah sana. Kalau memang TAPG berhasil reject di M90-nya ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Kita coba cek dulu dari Fibonacci Retracement. Cukup oke ya untuk TAPG ini. Kalau memang dia berhasil reject di 705. Kemungkinan pertama kalau dia berhasil reject ya ada potensi untuk lanjut naik lagi. Yang pertama di 7,45 dan yang kedua di 7,85 untuk targetnya. Jadi untuk TAPG, jadi perhatikan saja untuk area support-nya di 6,90. Oke ya, jelas. Kita next. Di sini ada saham CARE. Untuk CARE, hari ini ya masih di 5.15 sih closing-nya. Ini masih oke saja, nggak ada masalah. Karena ini juga sempat menjadi watchlist saya. Yang dimana volume-nya kenapa kok besar? Karena ada pertukaran barang ya kalau saya bilang ya. Setiap perentang waktu dari jam 9 lebih 3.05 atau jam 10, itu akan terjadinya transaksi. Tapi selesai itu di sesi 2 nggak ada transaksi lagi. Hanya kecil-kecil retailer mungkin. Tapi rentang waktu jam 9 mendekati 10, itu akan terjadinya transaksi besar-besaran atau adanya pertukaran barang. Nanti bisa dicek sendiri di debit offer-nya. Untuk CARE, area support-nya di 4.95 hingga 500. Kalau teman-teman sudah dapat barang atau average price-nya di sini, it's okay. Di hold saya nggak ada masalah. Untuk area resistenya di 5.20 dan 5.30. Kalau memang berhasil break 5.30, akan ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 5.70. Mungkin untuk CARE, ya segitu dulu ya. Sudah cukup jelas. Kita next di sini ada asalan CPRO. Untuk CPRO, hari ini closing di harga 87 dengan persentase min 1,14%. Untuk area support dari CPRO ya di harga 86 dan untuk resistenya di 95. Oke, jelas ya. Jadi perhatikan saja untuk CPRO. Ya memang kalau saya bilang sih, ya bisa jadi nanti akan terdadinya suatu pola ya. Tapi ya kita lihat dulu. Kita masih pantau untuk CPRO ini. Tapi yang jelas area support-nya di 86 dan resistenya di 95. Jadi kita masih tunggu dulu ya untuk CPRO. Next, di sini ada saham MTDL. Oke, untuk MTDL ya. Sebentar, kita clear-kan dulu supaya nggak pusing ya. Kalian supaya nggak pusing. Ini kan masih uptrend ya. Kan masih uptrend. Nah, sempat adanya break di sini. MA90-nya sempat di-break. Memang sempat turun, tapi kalau saya lihat ini juga sudah berhasil break area MA90-nya lagi. dan ya kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu. Oke, sorry. Baterainya habis. Bentar. Oke, kita coba cek dulu. Saya Rafi Bonacci. Bentar. Bikin sudah cukup oke ya. Untuk MTDL ya, perhatikan di sini. Bisa diperhatikan. Ini ya, perhatikan rasio Fibonacci. Yang pertama area support dari MTDL di 690. Untuk resisten terdekatnya di 720. Tapi kalau memang nanti 720 ini berhasil di-break, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 770. Tapi ingat ya, kalau memang nanti 690 di-break, ya ada potensi untuk lanjut koreksi lagi ke 660 hingga 645. Di area sanaan ya, untuk MTDL. Sudah jelas kita next. Di sini ada samping BCA. BCA hari ini closing 7.900, persentase 0,0%. Ya, meskipun hari ini turun, tapi stok hasilnya lebih agresif ya dalam membentuk penurunan harga. Untuk BCA yang mau beli, bisa tunggu saja nanti kalau dia menyentuh 7.650 atau 7.500 area support-nya, ya baru bisa dibeli. Karena faktor pertama 7.650 itu bisa dianggap sebagai harga MA90-nya. Jadi MA90-nya kurang lebih di 7.650, dan untuk titik psikologisnya di 7.500. yaitu dari segi support, untuk area resistennya pertama di 8.225, dan untuk resisten paling dekatnya di 7.950. Jelas ya untuk BCA, nggak ada masalah sih kalau mau dihut, kita lanjut di sini ada samping BPRI. BPRI hari ini closing price 4590, persentase plus 0,22%. Dan menurut saya ini kemungkinan akan turun dulu untuk BPRI. Target turunnya di 7.380, nggak 4.450, ini targetnya BPRI. Nanti yang mau beli buy on Ritas saja, ini cukup oke untuk BPRI. Ini hanya seputar analisa saya, nanti perlu dianalisa lagi. Kemungkinan BPRI targetnya di Kota Kungu, nanti bisa lanjut naik lagi. Mungkin tembus, Ritas lagi di sini, naik lagi. Itu ya, kemungkinan menurut saya seperti itu nanti arahnya BPRI, tapi kita lihat saja nanti bagaimana kondisinya, karena ya juga tergantung market. Untuk BPRI sudah jelas ya, kita next, di sini ada saham Adiru. Adiru hari ini closing price 27.20 dengan persentase 0,0%. Kalau saya bilang Adiru ini cukup oke. Ini masih bisa pertahan. Adiru ini masih bisa pertahan di Kota Kungu ini, di harga Rp. 2650 hingga Rp. 2.900. Harganya itu masih bisa pertahan. Yang dimana, strateginya seperti ini untuk Adiru. Kalau saya ya, kalau saya lebih baik, gini ya, kalau teman-teman yang sudah punya Adiru, kapan waktunya kita stop loss? Kita stop loss pada saat ketika closingnya di bawah Rp. 2650, kita baru bisa stop loss. Tapi kalau memang closing Adiru masih bisa bertahan di atas Rp. 2650, kita masih boleh hold. Dan kapan waktunya kita beli? Kita beli saat breakout saja di Rp. 2860 hingga Rp. 2.900. kalau break kita beli. Tapi kalau belum breakout, confirm jangan dibeli. Next, di sini ada SMP SRTG. Untuk SRTG, masih kita hold dulu untuk SRTG. Ini salah satu signal kita juga. SRTG ini salah satu signal. Di mana kalau saya bilang, ini masih side twist dulu ternyata. Ini masih side twist. Area side twist-nya di Rp. 2750 hingga Rp. 2750. Kemungkinan besar besok akan kita average. tapi kita tunggu dulu. Karena average ini perlu berhati-hati, ekstra hati-hati. Karena kita injek dana besar, yang di mana dua atau tiga kali lipatnya. Kalau itu turun, lebih dalam lagi. Untuk SRTG, kalau saya bilang, bisa beli tunggu di MA90-nya, garis hitam ini, atau di kota kunggu. Sebenarnya ini sudah memasuki area demand. di harga Rp. 2750 hingga Rp. 2750 sudah memasuki area demand. Tapi tidak apa-apa. Kalau mulai mau di-chill untuk average down, SRTG bisa. Target resistance-nya di Rp. 2840 atau Rp. 2910. So far, masih kita hold untuk SRTG. Next, di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini closing Rp. 905. Bagus ya untuk MNCN ini. Sebenarnya, kalau mau dimasukkan ke watchlist, yang mau main swing-swing santai, monthly itu boleh ya untuk MNCN. Nanti tinggal beli di trendline. Ini sudah cukup oke sih. Kalau saya bilang ya, ini sudah cukup oke untuk MNCN. Kita coba cek dulu. Oke. Jadi untuk MNCN targetnya masih oke sih. Dia masih berpeluang untuk lanjut naik lagi ya, kalau saya bilang. Targetnya pertama sih memang di Rp. 915 hingga Rp. 935 itu target pertamanya, lalu next di Rp. 950. Untuk MNCN tidak apa-apa, di-hold saja tidak ada masalah. Belum waktunya take profit juga. Oke ya. Kita next. Di sini ada saham MPPA. Oke, untuk MPPA ya. Wow, hari ini naik ya. Closing-nya di Rp. 414. Naik 11 persen, cukup oke. Dan untuk MPPA, kalau saya bilang, targetnya masih cukup jauh ya. Di Rp. 456 hingga Rp. 478. Kalau kita hitung secara persentase, ya kurang lebih masih 12 persenan dari MPPA. enggak apa-apa di. Kalau menurut saya, enggak apa-apa sih untuk bagi teman-teman yang sudah punya, mau di-hold, enggak ada masalah. Ya, tapi untuk jaga-jaga ya. Ini bisa diperhatikan untuk area support-nya. Support terdekat di Rp. 390 atau titik psikologis Rp. 400. Dan untuk resisinya di Rp. 456 hingga Rp. 478 ya. Yang mau TV bisa di Kota Kungu. Happy job untuk kalian semua. Kita next. Di sini ada saham. Bentar. ESA. Untuk ESA, hari ini closing masih di Rp. 840 ya. Hari ini naik 10 persen sih. Ini cukup oke banget ya untuk ESA ini ya. Targetnya ESA ini masih di Rp. 955 sih. Sebenarnya mau beli sih masih oke. Tapi lebih baik buy-on weakness ya. Buy-on weakness ini cukup oke. Tapi sebenarnya ESA ini bagus ya. Targetnya itu masih Rp. 955. Ini target jelas ya. Secara Fikonacci targetnya di Rp. 955. Yang masih punya, kalau memang teman-teman masih punya rata-ratanya di bawah, ya mungkin Rp. 720, Rp. 800 itu masih oke. Enggak apa-apa di-hold aja, enggak ada masalah. Tapi yang mau TV ya itu hak kalian. Tapi kalau saya lihat secara analisa saya, target ESA ini masih di Rp. 955. Mungkin itu dulu dari saya untuk hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Goodbye. Bye. selamat menikmati